Indonesia sedang menatap dan mewujudkan target menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Tentu perlu adanya perbaikan pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia agar hasil pertanian dapat maksimal. Potensi serapan pasar hasil pertanian di dalam dan luar negeri terus meningkat. Namun, tidak paralel dengan berbagai kendala yang dihadapi para petani di Indonesia. Untuk ketahanan pangan Indonesia, ini kita membangun sebuah masa depan. Salah satunya adalah alat dan mesin pertanian yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Akses menuju area persawahan atau perkebunan para petani yang masih belum memadai menjadi salah satu penyebabnya. Program Jalan Usaha Tani atau JUT yang diinisiasi Kementerian Pertanian melalui Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau DITJEN PSP terbukti membantu petani dalam meningkatkan profitas pertanian. Nah, kalau kita lihat hamparan di belakang saya, itu kan luas sekali. Bapak bisa bayangkan kalau misalkan jalan ini tidak bagus. Ketika panen petani kita juga akan kesulitan. Ketika pada saat harus masa perawatan, mobilitas, baik itu alat mesin pertanian maupun saprodinya, saran produksi pertanian juga akan kesulitan. Nah, jadi dengan dibangunan jalan usaha tani ini, sangat memudahkan dalam mobilitas. Intinya nanti kalau mobilitas lebih tinggi, biayanya, kos produksinya akan dapat kita tekan. Jadi dengan diperbaikinya jalan usaha tani ini, dampak akhirnya bisa menekan kos dari produksi pertanian. Pembuatan JUT meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya hortikultura, budidaya peternakan. Namun, lahan yang ditetapkan sebagai lokasi JUT harus memenuhi syarat, antara lain, clear dan clean. Status lahan juga harus jelas dan tersedia sesuai kriteria yang telah ditentukan. JUT sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional, yakni menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan petani. Petani berasakan manfaat dengan dibangunnya JUT. Salah satunya JUT yang ada di dusun Sulakdoro, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di dusun Sulakdoro ini, JUT dibangun sepanjang 200 meter. JUT tidak untuk dilalui kendaraan besar, karena lebar JUT hanya 2,5 meter. Dengan adanya akses jalan yang baru ini, kita kalau membawa hasil pertanian itu lebih mudah dan lebih cepat. Soalnya jalan ini satu-satunya akses jalan pertanian di desa kami. Itu bukan hanya para petani saja yang lewat di sini, khususnya orang umum dan anak sekolah itu banyak yang lewat di sini. Sebelumnya ada jalan ini ya, buh sulit sekali ini, apalagi di musim hujan. Sangat sulit sekali ya itu. Orang itu mau lewat saja itu salipan itu, is rupet lah pokoknya. Maka dengan adanya ini ya, merasa Alhamdulillah kami sebagai ketua kelompok tani di sini. Sangat berterima kasih. Tak hanya membantu akses pertani mengangkut hasil panen, kehadiran JUT juga ikut dinikmati masyarakat umum.